Balik lagi disokin bareng gue, Chris Panji Welcome back to my channel Hari ini kita akan review motor followers Kira-kira motor kayak... Nggak ngap gue... Oke, lalu... Oke, hari ini gue mau review motor followers teman-teman Yang udah ngirimin fotonya ke email gue Sekali lagi, seperti biasa Di awal-awal gue mau ingetin buat teman-teman Yang belum ngirim foto motornya Atau yang mau motornya ditampilin disini Langsung aja ngap bang Langsung aja kirimin foto motor kalian ke email gue di chrisdianapuan.gmail.com Nanti kita akan review disini bareng-bareng Oke? Eh ya, jangan lupa kirimin fotonya Nah, itu far-farnya JPEG Terus angle-nya, angle depan Angle samping, bebas Sampingnya kanan-kiri, bebas Sama angle belakang, bang Lobang hidungnya dibawang masa? Eh, hidung gue kan disini nih Hidung-hidungnya... Udah, biar ada aja gimmick Jangan bosen ya kan Langsung aja kita Lokis bareng-bareng Oh, udah lumayan juga ya Thank you ya buat teman-teman yang udah ngirimin foto-foto motornya Langsung aja kita buka foto motor pertama Ini dari Yoga Jaya Halo Beli Panji Saya Yoga dari Denpasar, Bali Salam Rahayu Rahayu Ngeset Ikutan dong buat di review motor saya Untuk masukan ke depan yang perlu saya revisi Besok motor saya chopper bomber dengan... Basic motor saya chopper... Gue bacanya besok Basic motor saya chopper bomber dengan basic Mesin mini cup vulkan 5,5 dengan menggunakan rasio gearbox CB100 Mesin 2 cylinder dengan 2 busi dan 2 pembuangan knalpot dengan free flow Waduh 2 busi 2 busi dan 2 pembuangan knalpot dengan free flow Masih menggunakan karbu kelas standar PE28 Nurahan enggak lah PE28 mah standar lah Kehabisan dana buat karbu yang bagus Untuk lebih jelasnya mohon di review siap Lagian kenapa lagi kalau lu pakai karbu yang biasa gitu? Gue sih sebagai... Apa ya? Bilangnya apa ya? Penghobi lah gitu ya Gue enggak pernah mikirin karbunya mesti gimana tuh Karena yang gue nikmati adalah konsep Bentuk performanya ya Yang penting performanya enak Enggak rusak gitu, bisa jalan gitu Dan... Enggak perlu spek yang wadah di deau gitu kan Kalau gue Jadi... Buat gue mau apapun partnya yang lu pakai Selama itu menyenangkan hati lo Do it man! Do it! No! Biar... Biar konsisten ini gimmicknya Kita pakai lagi ya Sebelum kita lockit bareng-bareng foto motornya Kita buka foto motor pertama Anjay... Wadah di deau Ini habis tumpuk landep kayaknya nih Masih ada ininya nih Oke ini dari... Tampak depan agak nyarang kiri Oke... Ini basically vulkan ya Dari depan Rapi banget sih emang nih Tanky-nya Saik tanky-nya Gokil Buat... Tato nih cakep nih Tanky-nya nih Eh maksudnya gambar yang di tanky-nya Oh ini tampak belakang nih Wow dari samping coy Saik Ah asik sih Keren Mesin vulkan itu Jadi keliatan padet gitu ya Mesin-mesin kayak gini tuh lagi rame dipakai ya Terutama mesin-mesin mobil Apa? Mazda B600 tuh lagi rame tuh Dari dulu sih Dari dulu sih Cuman baru muncul banyaknya gitu Di internet ya maksudnya di sosial media Ya kalau dulu mungkin di majalah-majalah doang gitu ya Atau di komunitas-komunitas gitu Ini termasuk vulkan ini Lagi rame juga Gearbox-nya pakai CB nih Mantap Keren mas Choppernya Jadi buat teman-teman nih Kira-kira Menurut kalian ya Kalau untuk chopper Lebih Lebih enak pakai vulkan Atau pakai Mazda Mesin Mazda B600 Atau... Eh vulkan ini termasuk mesin kapal itu bukan sih? Bukan ya? Sorry ya gue kurang tahu soalnya Hehehe Ah videonya Mesti di download nih Baru bisa di putar Sabar ya Ini internet gue lagi ngaco nih Belum bayar Jadi agak lemot A few moments later Wah lama nih jedahnya nih Ayo bro Ayo bro Ayo bro Ini Ini Wah Ayo Lemot banget Sabar ya Sabar 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 Ini lagi gue saing rambut Buset banget A few moments later Oke Next Ada yoga limgerage Salam kenal bang Ini masuknya ke chopper atau bober ya Terima kasih Gue yoga dari Malang Jawa Timur Basic mesin Jenset 700cc Ada lagi Ada lagi Ada lagi Tadi mesin vulkan Sekarang mesin jenset Enggak tuh Sumpah gue baru liat nih mesin jenset Belum liat sih gue Baru balik Coba kita lock it Anjay Ini foto pertamanya nih Mesin jenset Emang iya mesin jenset Wah kagak ini mah Ini mirip-mirip mesin Mazda B600 sekali ya Tapi jenset 700cc Anjir Gue mesti reset dulu nih mesin-mesin kayak gini baru gue review harusnya ya Gagak ngerti gue Pertama kali gue nyobain motor ginian Motornya si Arif doang Arif Mazda Davidson Kawan gue Itu doang tuh pas gue review Sambil gue pake Hari itu doang lagi gue pakenya Berat cuy berat Tapi kalo ini gapal deh Itu ada videonya Kita lock it ya Boses nih sinyal Ini suaranya B tv Jawas Biers Tau Tau haa kayak ambil ini negeri standarnya keren mas keren naikin standarnya kayak gue naikin standarnya si bulldog harley sama kita ini ada foto lagi bang ini apa nih barangkali ada temen abang yang minat 25 juta aja lihat nih jualan dia ini di jokul nih motornya ini barangkali ada yang minat nih di jokul nih gas ini tampilannya yang mana sebenernya yang atas atau yang bawah nih apa yang springer ini pake springer nih oh dia dua bentuk nih ada yang pake springer sama yang teleskopik biasa cuman kalo gue pribadi gue lebih demen nih yang teleskopik gak tau deh gue lagi demen pake teleskopik aja sih sebenernya anjir ini cprnya dapet sebenernya oh ini informasinya cuman mau jualan doang kali ini mas yoga hehehehe oke next deh Don Barney review motor follower halo om salam kenal gua kia dari Brastagi mau ikutan di review motor nih om Brastagi mana ya? Medan ya? ha? dari Rasmatra ya? basic Scorpio tahun 2007 custom genre chopper rusty twin port ah mari kita buka ngaportnya dua set iya ini tampak depan ngep 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 telah bagi mikan ini oke dari depan samping kanan gak nyamping dong agak nyerong anjay ini chopper chopper yang semi semi long fog ya medium long fog nih medium asik medium fog long fog medium fog normal standard fog yah gua gua jangan di dengerin gua bikin istilah sendiri hehehehe anjir ini rustic nih ya om twin portnya ntar twin portnya dibikin lubang dua hape satu nyabang doang nih seperti ini dia beneran dibikin dua lubang nih twin port twin port beneran gitu emang ada yang boongan banyak EGL gua hehehe minta di belakang yoi suka nih gua ngeliat ehh apa shaping kenal portnya cakep ini platnya kuning kayak plat inian bang anggutan umum kayak plat dinas gak ada plat dinas merah kok cakep cakep itu aja sih om thanks om sukses selalu oke kita lockit videonya bareng bareng udah gitu aja aja hajan break dulu ya a few moments later oke lanjut ya ini ini pasti abis ya warna-warna bahan gini yang dibikin sengaja karat gitu ya cakep cakep asli cakep oke next ada move aditya halo om salam kenal gua adit dari tasikmalaya mau ikutan review motor nih om basic yamaha scorpio 2006 untuk genre nya skinny chopper longfok anjay mungkin segitu aja om terima kasih atas waktunya sukses selalu om chris buat teman-teman jangan lupa follow ig ku ya hehehe at adt underscore ftw terima kasih sama-sama terima kasih ya mas mas adit kita lockit foto pertama yoi longfok abis ini babi babi ini maksudnya babi topeng labi ngap juga anjir gini-gini kan oke ini foto pertamanya dari agak nyerong kanan dikit ini sih asli longfok ya dengan long x house juga long pipe free flow long pipe basic scorpio nah ini framenya genre genre chopper ini istilahnya kalau gak salah namanya itu frisco chopper model-model frisco chopper atau ya longfok dan lain-lain ciri khasnya itu selain di fog-nya atau garpu-nya ya kalau orang kita bilang orang dulu sih bilangnya garpu hehehe selain di fog-nya itu fog-nya panjang ciri lainnya adalah framenya jadi rata-rata chopper longfok atau frisco chopper itu kebanyakan biar gak terlalu itu begini banget gitu framenya jadi dibikin frame itu mengikuti si panjangnya fog oke next foto oke ini dari samping agak belakang enak ya paduan warna hitam sama hijau hitam itu sebenernya kalau basicnya hitam lah dicemplungin warna apa aja enak aja ngeliatnya gitu ada videonya nih bisa di play gak nih ya videonya masih download dulu kayaknya nih sinyal gue bapukut oke kita lockit videonya cerihan suara-suara cerihan suara-suara seperdengan free-flow dan lock pipe yang menempat ke atas dan suara ini juga ee berkarakter ya maksudnya wah ini Scorpio pasti gitu dari suara kenapotnya eh itulah next ada Rizky Sofyan halo Bang Panji salam kenal saya Riz Sof dari Surabaya izin ikutan segmen remove ya bang siap ini motor saya baru pertama kali coba bangun namanya wajorn eh bion oh bion bacaannya atau disebut bion gak banyak yang diubah tapi konsepnya nemu dari instagram gerets.tf bober jepang yang pakai basic yamaha xv2.5 virago berhubung baru-baru pertama kali bang boleh minta sarannya kira-kira diapain lagi biar cakep bang oh iya izin pang komo titok at Riz Sofyan kalau penonton Bang Panji mau silaturami siap terima kasih sukses selalu bapaknya nyabi dan buldog bapak gak tuh hehehe oke kita buka foto pertama cuy wih cakep cakep ini oke gak ada foto lain lagi udah gini aja oke 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 next kalau bisa bang kirimin foto yang proper ya maksudnya gak usah pake foto profesional gak usah gak usah penye wajah eh fotografer gak usah juga hehehe foto aja pake hp biasa cuman angle nya tuh depan samping belakang yang jelas gitu maksudnya literally konsepnya memang sengaja difoto nih bukan karena ada kebetulan ada foto aja gitu jadi kan kita gak bisa ngebahas terlalu detail gitu memang gak dibahas detail juga sih sebenernya hehehehehe udah oke lah menurut gue udah oke udah oke ini helm maaf ya mungkin helm nya aja kali yang kurang nyambung menurut gue hehehe gak apa-apa sih bebas kalo helm yang penting safety yang penting pake helm bagus sih cakep lampu depannya kali sama seng nya kali ya dibikin seminimalis mungkin gitu ini sen depannya terlalu besar selain itu asik gak apa-apa jadi judges dulu ya sekali-sekali ya jadi juri penilaian gue ya opini gue yang bikin ganggu itu sen depannya yang terlalu besar dan mata kucing ya lampu mata kucing yang ada di segitiga bawah bagian sok ya itu di segitiganya nempelnya ya menurut gue terlalu banyak ornament sen jadi bertabrakan nih dari segi arsitekturnya fasad sama kanopinya a** api jadi kerumah pokoknya keramean lah keramean kalo bisa tuh di take out aja tuh si mata kucing nah atau gak sen nya yang di take out mata kucing nya difungsikan menjadi sen bisa pasti bisa bawa aja ke bengkel kasem bisa gak nih mata kucing dijadiin sen aja sen nya taruh disini hah bisa pasti mah diakalin mah udah cukup ya oke untuk episode kali ini cukup segitu dulu jadi buat temen-temen yang foto-fotonya belum ditampilin disini harap bersabar ya buat temen-temen yang komen bang ini gue gak di review sabar sabar ini gantian giliran dan buat temen-temen yang belum ngirimin foto-foto motornya langsung aja kirim ke email gue di chris18jgmail.com sekali lagi gue ingetin buat temen-temen kalau bisa fotonya yang agak proper ya maksudnya bukan proper dalam artian lu harus pakai jasa tukang foto nih atau harus pakai DSLR banget kagak lu pakai foto HP aja bisa boleh banget yang penting formatnya jpeg udah gitu angle nya tuh depan samping belakang nah gitu jangan foto pas parkir foto pas pas riding boleh tapi itu bonus aja lah kasih bonus track aja bonus track bonus foto aja tapi foto utamanya tuh angle depan samping bebas samping kanan kiri boleh dan dari belakang jadi biar enak kita ngelihatnya gitu tampilinya biar enak atau yang landscape bisa langsung ditampilin disini dar gitu kalau landscape ya kalau portrait ya paling disini doang nih karena kalau portrait ditarik di scaling gitu digedein ya dimuatin di layar ini ya kepotong jadinya ya kan gitu oke terima kasih ya buat temen-temen yang udah ngirimin fotonya buat kalian sekali lagi yang foto-foto motornya belum di review harap bersabar tungguin aja pantengin aja bisa jadi next episode foto motor dulu segitu dulu dari gua kira-kira dari beberapa motor tadi mana yang jadi referensi kalian atau favorit kalian tulis di kolom meja kolom komen dong gua Chris Panji see you in the next episode terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih